dan pembakaran terhadap dua orang di kawasan penjaringan Jakarta Utara. Sementara itu, salah satu korban masih dirawat intensif di rumah sakit Cipto Mangun Kusumo. Usai disolatkan di masjid di Jalan Kebon Pisang, Teluk Gong, Penjaringan, Jenazah Sobari, pria korban pembakaran di kawasan penjagalan, kejamatan penjaringan dimakamkan di TPU Basmol Taman Kota, Kembangan, Jakarta Barat pada Kamisian. Sebelumnya korban menjalani otopsi di rumah sakit Cipto Mangun Kusumo, Jakarta Pusat. Paman korban menduga keponakannya dibunuh oleh teman dekat korban perempuan. Sementara Dewi, perempuan yang juga menjadi korban aksi pembakaran di kawasan penjaringan Jakarta Utara hingga kapisori masih dirawat intensif di rumah sakit Cipto Mangun Kusumo, Jakarta Pusat. Korban menderti luka bakar 86 persen pada tubuhnya. Ayah Dewi menyebut pelaku diduga merupakan mantan suaminya. Ya judulnya begitu, cemburu. Namanya orang nggak kerja kalau sama anak saya kan tiap hari bisa makan, diksinya begitu. Kalau mau diksinya kalau mau dikterai, nggak mau. Setelah dua hari melakukan pencarian, Polsek Metro Penjaringan Jakarta Utara berhasil menangkap tersangka pelaku di Tanggung Jagung, kawasan Telukong, Penjaringan Jakarta Utara, Jumat pagi. Tersangka berinisial MR ini mengaku menyesal dan secara spontan melakukan kejahatannya. Melaku waktu diamankan, tidak ada perlawanan dan untuk sekarang masih dalam penyidikan. Polisi belum bisa menjelaskan motif dari kasus tersebut, tersangka masih menjalani pemeriksaan. Kasus bermula saat kedua korban, Dewi dan Sobari, sedang berjalan di kawasan penjaringan Jakarta Utara Rabu Malam. Keduanya menjadi korban penyiraman bensin dan pembakaran. Tim Liputan, CNN Indonesia. Kecelakaan antara mobil ekspedisi dan truk terjadi di jalan lintas Sumatera Jambi. Sopir mobil ekspedisi tidak sadarkan diri dan terjepit badan mobil. Di Tasikmalaya, sebuah truk tanki masuk ke kolam setelah menghantam lapak pedagang dan tiang telepon. Kecelakaan antara mobil ekspedisi dan truk terjadi di jalan lintas Sumatera ke Jamatan Nalor Tantan, Kebupaten Merangin Jambi, Kami Siang. Sopir mobil ekspedisi dilarikan ke rumah sakit akibat terluka parah di kepala dan kaki. Peristiwa terjadi ketika mobil ekspedisi yang melaju dari arah Kebupaten Bangku menuju ke Kebupaten Mungu berpapasan dengan truk. Kani telaka Polres Merangin, Ipda Irpanteri, menduga mobil ekspedisi mencoba menghindari lubang dan tidak kuat menyalip saat jalan ranjak. Kabrakan pun terjadi. Mobil ekspedisi rusak parah di bagian depan dan sapu. Ipda Irpanteri mengatakan proses evakuasi korban cukup sulit karena korban tidak sadarkan diri dan terjepit badan mobil. Korban kemudian dilarikan ke rumah sakit Kolonel Abunjani Bangko. Truk diamankan ke Polsek Bangko dan mobil ekspedisi dibawa ke unit 1-8 Polres Merangin. Kecelakaan tunggal terjadi di Jalan Lejen Masyudi, Kota Tasemulaya, Jawa Barat, Jumat pagi. Sebuah truk tangki pertamina masuk ke kolam setelah menghantam lapak pedagang ganti yang telepon. Akibat kejadian ini, sopir truk tangki terluka sementara karena tersok. Saksi mata mengatakan kecelakaan terjadi saat sopir menuju dia ke Pertamina untuk mengisi bahan bakar. Terkemudian oleng dan hilang kendali hingga keluar jalur. Kecelakaan ini masih dalam penyelidikan unit Gakum Satu Antas Polresta Pasir Malayan. Tim Liputan CNN Indonesia.